Terima kasih. Haleluya. Kita tak terasa episode demi episode sudah kita lalui. Kita yakin bahwa sudah begitu banyak perbincangan-perbincangan yang tentunya pastinya bermanfaat bagi teman-teman kita yang menyaksikan, melihat termasuk hari ini. Karena hari ini kita bicara isunya sebetulnya sedikit sensitif. Yaitu isu tentang gender. Kesetaraan gender. Alkitab biakah kesetaraan gender itu? Ini mungkin adalah sesuatu yang perlu untuk kita perbincangkan secara simpel. Tapi kita akan melihat bagaimana Alkitab mengatakan tentang kesetaraan gender di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kudan saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan dulu. Mengapa kebanyakan orang itu memperlakukan pria dengan wanita itu berbeda? Berbeda. Iya. Apa yang kita bicarakan hari ini itu kan basicnya ada di dalam Matius Fasal 5. Iya. Matius Fasal 5. Ayat 31 dan ayat yang ke 32. Dua. Dimana pada waktu itu Tuhan Yesus menghadapi apa yang menjadi, sebetulnya bukan pertanyaan ya. Setiap kali orang-orang yang mencoba untuk mengajak dia berbicara ini, niatnya itu sebetulnya gak bagus ya. Motivasinya mereka adalah untuk kalau gak menjebak, menjatuhkan, atau mencoba untuk membuat counter antara mungkin statement yang pernah dibuat Tuhan atau apa yang diajarkan. Intinya adalah untuk mencelakakan gitu dalam tanda kutip Tuhan Yesus. Tetapi selalu oleh kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa, Tuhan itu selalu bisa bukan hanya istilahnya meng-counter apa yang mereka tanyakan, tetapi menggiring semuanya itu. Dan ini yang jadi tujuan utama juga setiap kali kita ada dalam perbincangan ini. Yaitu bagaimana kebenaran yang hakiki itu boleh dinyatakan. Nah, tadi kan pertanyaannya cara bagaimana pria itu seakan-akan posisinya atau kedudukannya daripada wanita. Sehingga ada perbedaan-perbedaan yang seringkali dilakukan. Iya. Budaya, apakah itu juga sudut pandang, paradigma ya, cara orang berpikir tentang hal itu, sepertinya dalam tanda kutip itu memang ada di mana-mana. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, tidak demikian. Jelas dari ayat-ayat yang, mungkin Pak Rui bisa bacakan dulu ayatnya ya. Matius 5 ayat 31 dan ayatnya yang ke 32. 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena jina, ia menjadikan istrinya berjina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat jina. Nah, jadi sebenarnya kan begini, pada intinya kan adalah bahwa pada waktu itu, itu kan asalnya dari Musa, betul kak? Musa, kemudian ada kasus pria yang kemudian sudah dalam tanda kutip, sebetulnya kan tidak menyukai istrinya lagi. Lalu seperti seenaknya menceraikan istrinya. Nah, ini menurut Musa, kamu harus memberikan surat cerai. Supaya apa? Supaya dia ada dalam keadaan merdeka. Tetapi kalau kita perhatikan, sebetulnya Tuhan Yesus tidak pernah menyetujui adanya perceraian. Ya memang ada beberapa tafsir mengenai kecuali karena jina itu tadi. Tapi kan ini kita tidak sedang membahas atau berbicara tentang perjinahan. Ya, atau sebuah perbuatan ketidaksetian. Tetapi berbicara tentang kesetaraan posisi sebagai pria dan posisi sebagai wanita. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kita lihat bagaimana kemudian Yesus itu tidak membedakan dalam tanda kutip. Artinya apa? Hak menjadi seorang pria dan hak menjadi seorang wanita itu sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pria itu jenis yang lebih baik, lalu wanita kemudian jenis yang lebih buruk gitu. KW2. KW2. Yang satu KW1, satunya lagi KW2. Itu jelas. Ya, jadi tidak ada pembedaan dan Tuhan tidak pernah merendahkan kaum wanita. Yang ada atau yang Tuhan mau itu sebetulnya adalah pemahaman tentang fungsi kita. Bahwa ada perbedaan antara fungsi sebagai seorang pria dan fungsi sebagai seorang wanita. Dan di sepanjang kitab perjanjian baru, kita melihat bagaimana kemudian itu oleh ilham roh kudus lewat para penulis alkitab. Ya, Rasul Paulus, Petrus, Rasul-Rasul yang lain. Kemudian ditulis dengan lebih terperinci apa yang menjadi kewajiban pria, apa yang menjadi kewajiban, maksudnya suami terhadap istri, istri terhadap suami. Apalagi kita mengingat ya pada waktu kisah penciptaan itu bahwa ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita, kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa disitu ada kesetaraan begitu kudusun ya, antara pria dengan wanita. Betul, dalam kitab kejadian pasal 1, pasal 2, awal-awal penciptaan ya, ayat 26, ayat 27, kejadian 1, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana kemudian ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dia tidak pernah bikin statement apapun tentang adanya kesetaraan itu. Yang dia sebutkan atau yang dia nyatakan kembali lagi adalah lebih kepada fungsi. Ya bagaimana wanita itu dikatakan menjadi penolong yang sepadan. Nah jelas sekali istilah sepadan itu menunjukkan kesetaraan. Bahkan kalau kita lihat, ya ini nyimpang dikit ya, bagaimana pria diciptakan dengan bahan baku sebetulnya gak sebagus wanita kan. Kalau ini kita mau tafsir literal ya, bagaimana wanita diciptakan, dikatakan dari tulang rusuk. Nah makanya ada yang menafsirkan kemudian wanita kan memang ditentukan untuk jadi penolong. Penolong itu yang menolong lebih kuat daripada yang ditolong katanya. Ya anyway, lalu kemudian bahan bakunya dari tulang gitu, tulang rusuk. Pria dari debu tanah, ya jadi dari bahan baku yang gak sebagus wanita. Tapi intinya sebetulnya kesejajaran kesetaraan ini itu tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipersoalkan. Ya kan? Nah. Apakah karena peristiwa kejatuhan manusia itu koden, kemudian akhirnya membuat seolah-olah itu bahwa memang istri itu harus tunduk, wanita harus tunduk kepada pria. Dan itu kemudian budaya itu kemudian berlangsung sampai hari ini. Apakah bisa dikatakan begitu? Saya sebetulnya even tidak melihat, ya memang di Alkitab pun juga pernah menyinggung soal itu. Lagi pula dikatakan wanita yang kemudian menyebabkan terjadinya kejatuh. Tetapi di sisi yang lain, kalau saya boleh juga menyatakan adalah perintah itu diberikan kepada Adam pertama kali. Untuk apa? Untuk tidak makan buah itu. Lalu kemudian saya percaya Tuhan mau Adam kan menjaga, menjaga taman itu dan menjaga semua yang ada di dalamnya. Termasuk istri yang Tuhan berikan kepada dia dalam hal ini Hawa. Menjaga dari apa? Menjaga dari semua yang jahat. Artinya apa? Kegagalan Hawa itu dimulainya sebetulnya dari kegagalan Adam juga. Kenapa? Karena ketika ya memang yang berbicara dengan iblis itu adalah Hawa. Yang dalam rupa ular itu. Dan Adam kan ada di situ. Dan Adam tidak bicara apa-apa. Ada satu buku dulu bagus judulnya When Adam Was Silent. Ketika Adam itu silent, tidak ngomong apa-apa. Pria itu diem saja bisa bikin dosa. Jadi artinya begini, artinya harusnya Adam sebagai pemimpin, sebagai kepala, sebagai ya kalau dalam bahasa umum sekarang kan imam dalam rumah tangganya. Ketika dia melihat ada sesuatu yang gak beres. Harusnya dia bertindak. Tapi dia gak melakukan apa-apa. Dan dia membiarkan pembicaraan itu berlangsung. Dan dia juga membiarkan ketika kemudian Hawa mengambil buah itu, dia tidak berkata sepatah katapun. Dan ketika Hawa menyodorkan itu untuk Adam, Adam juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan itulah sebabnya kenapa ketika kemudian Tuhan berjumpa dengan mereka, Tuhan tidak bertanya kepada Hawa. Kenapa kamu makan dan kamu berikan ke suamimu? Ya. Mungkin Adam berharap Tuhan akan ngomong seperti itu. Tapi dia syok kan ketika Tuhan berkata, kenapa kamu makan buah yang aku larang untuk kamu makan? Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong dulu sama Adam. Tuhan sudah bicara. Makanya pembiaran itu juga dosa kan? Ya. Pembiaran itu, ignorance itu ya, pengabayan itu termasuk dosa gitu. Jadi lebih jauh bahkan kan ada hamba Tuhan yang menafsirkan, mungkin aja Adam juga mikir, kira-kira kalau Hawa makan mati gak ya gitu? Biar dia makan dulu gitu. Ya, biar dia makan dulu. Kalau dia, ya ini, ini Guyon dibilang, yang megangin tangganya waktu Hawa naik ngambil buah itu Adam. Jadi kalau alasan itu adalah karena Hawa yang bikin gara-gara gitu ya, kejatuhan di Taman Eden juga tidak sepenuhnya demikian. Dan tidak adil kalau kemudian karena peristiwa itu lalu seakan-akan wanita itu menjadi second class. Ya, tidak demikian. Nah, kemudian saya tertarik ya, kalau kita melihat ya di dalam adat Yahudi, bahkan beberapa juga itu terekam di Alkitab ya. Misalkan wanita dilarang bicara di depan, lalu kemudian dilarang memimpin, dan seterusnya. Nah, itu seolah-olah, seolah-olah ya kita melihat menunjukkan bahwa adat Yahudi itu memang memposisikan wanita itu ya lebih rendah daripada pria. Ya, saya melihat ini sebagai efek kejatuhan, kejatuhan manusia. Karena ketika kemudian terjadi kejatuhan di Taman Eden itu, kalau bahasa kerajaan itu terjadi pengkhianatan ya, terhadap kerajaan sorga. Lalu kemudian seluruh tatanan kerajaan itu jadi rusak. Dan itu meresap, masuk, memberikan pengaruh, dan membawa dampak pada budaya manusia. Jadi, kalau saya melihat itu sebagai efek kejatuhan manusia. Ya, bagaimana kemudian seakan-akan itu tadi, wanita itu dianggap warga kelas 2. Dan ya kita tahu kejatuhan memang kemudian menimbulkan banyak hal yang nggak baik muncul ya di dalam kehidupan manusia atau diri manusia. Termasuk juga wanita. Ya kan, contoh misalkan begini. Kita selalu berpikir bahwa kalau yang namanya wanita itu pasti cerewet. Yang namanya wanita itu selalu lebih mengandalkan emosinya, perasaannya. Sehingga kurang logikanya. Nah, sehingga kemudian oleh pola pikir yang seperti ini, wanita nggak usah ikut-ikut lah ya dalam bagian-bagian tertentu dalam kehidupan. Tapi kita lupa bahwa wanita juga punya kelebihan. Ya kan, secara insting, mereka lebih tajam. Contoh misalkan ketika suaminya mau dealing bisnis, istrinya ngeliat. Nah, istrinya memiliki perasaan yang tidak enak terhadap calon rekan bisnis suaminya. Dan dia berkata, kok hatiku nggak enak ya? Kok nggak lebih baik dibatalkan? Suaminya bilang, kamu tuh kalau ngomong mesti pakai bukti. Betul nggak? Karena kalau itu munculnya dari sebuah insting, ya dalam tanda kutip, susah kan membuktikan. Ya, dia cuma merasa aja gitu. Tapi suaminya pakai bukti kan, pakai logika, pakai portfolio yang jelas. Lihat ini, lihat kamu nggak tahu dia siapa dan lain sebagainya. Dan apa yang kemudian terjadi adalah suaminya tertipu. Ya, betul. Aduh, coba aku dengerin. Too late. Ya kan? Sudah terlambat gitu. Nah, artinya apa? Artinya ada hal-hal di dalam diri wanita itu yang juga tidak kalah. Apa ya, hebat gitu dibandingkan dengan pria. Saya melihat masing-masing punya sisi di mana yang kalau itu bisa kemudian saling melengkapi dan dilakukan dengan sudut pandang yang benar sesuai firman Tuhan yang baik. Dan kita tahu anyway, Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan atau bersikap buruk atau merendahkan. Atau bahkan mengajarkan tentang ketidaksetaraan gender ya. Tapi dia justru menunjukkan lewat gaya hidupnya, ketika dia melayani, ketika dia mengajar, ketika dia berkeliling dan lain sebagainya. Kita tahu ada wanita-wanita dalam tanda kutip yang... Murid-murid yang wanita ya, yang murid-murid Yesus wanita ya. Betul. Yang bahkan Tuhan bilang, contoh Maria misalkan, yang duduk di kaki, apa yang dia mendapatkan bagian yang terbaik. Ya kan wanita yang meminyaki kakinya dibilang, di mana injil diberitakan. Dia akan selalu diingat. Dia akan selalu diingat. Lalu kemudian ketika dia bangkit dari kematian, siapa yang pertama kali datang ke kubur? Ya, Maria. Maria. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mario nggak ada di situ. Nah, apalagi kita juga tahu, Kudin, bahwa sekalipun perbedaan itu diakibatkan karena adanya kejatuhan. Tapi kita tahu dan kita yakin ya, bahwa Yesus telah menebus manusia dari kejatuhan itu. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi perbedaan ya. Tidak ada lagi. Antara pria dengan wanita. Kejatuhan itulah yang kemudian membuat banyak cacat dalam budaya kita. Mau budaya Yahudi, mau budaya, ya termasuk budaya Indonesia juga. Ya kan, budaya orang timur maupun orang barat, orang utara, orang selatan. Tapi untuk itulah Tuhan Yesus datang. Betul. Dan karena itu lewat kehidupannya dia menyatakan, tapi dia nggak berhenti sampai pada pengajaran saja. Bagaimana kemudian dia mati bagi kita, dia menebus kutuk. Salah satunya ya, kutuk yang menyebabkan adanya kluster ya. Kluster secara budaya gitu. Tidak hanya wanita kan kita tahu, dalam kehidupan kita juga begitu kan. Ada kelas-kelas tertentu dalam kehidupan yang kemudian membuat ketidakadilan seringkali juga terjadi. Untuk itulah Tuhan Yesus mati. Ya, justru sebetulnya dengan adanya keberagaman ini ya, diversity ini. Misalkan kita dalam satu kelompok, ada pria, ada wanita. Itu justru membuat harmonisasinya menjadi semakin baik gitu kutu ini. Menjadi semakin luar biasa. Kenapa? Karena ada sisi-sisi yang kita lemah sebagai pria. Wanita bisa tampil kuat. Ada sisi-sisi yang wanita juga lemah. Ya kan, secara fisik lebih lemah. Makanya ada ayat Alkitab berkata, perlakukan dengan lembut. Karena ya mereka secara fisik memang lebih lemah. Tapi ada sisi yang mereka lebih kuat dari kita. Makanya wanita saya percaya diberi kepercayaan untuk melahirkan. Sakit loh orang melahirkan. Kan enggak pernah melahirkan kan? Sama saya juga ya. Ya baik. Kodan bisa enggak berdoa untuk kita? Mungkin untuk pria yang selama ini memandang rendah. Atau mungkin wanita yang selama ini merasa minder. Biarlah melalui perbincangan ini kita semua dipulihkan kembali. Nah sebelum berdoa mungkin yang saya mau tekankan kepada para wanita adalah dapatkan dan mengerti dan hidupilah apa kedudukan Anda. Siapa Anda di dalam Kristus. Karena apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan taruh. Kembali ke dalam kitab perjanjian baru ya. Kita menemukan ada diakan wanita. Ya kan? Ada penatua wanita, ada pengajar wanita. Dan semuanya itu yang Tuhan kerjakan. Dan saya memiliki ibu-ibu rohani yang hebat dalam kehidupan saya. Ayo kita berdoa. Bapak terima kasih hari ini dalam perbincangan yang singkat ini. Kalau Tuhan tidak pernah membedakan antara pria dan wanita. Kami diciptakan setara dengan beda fungsi. Pertama-tama hambamu berdoa untuk wanita-wanita Allah yang Tuhan sudah tebus hidupnya. Yang Tuhan sudah panggil. Yang Tuhan sudah perlengkapi. Tuhan pakai secara hebat, ajaib, dasyat, luar biasa. Para istri-istri boleh menjadi penolong, bukan perongrong, bukan penggarong, bukan penodong untuk suaminya. Tetapi penolong yang sepadan. Dan untuk suami-suami, biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Untuk boleh memperlakukan wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Melindungi, menjaga, menyayangi, mengasihi, dan menghargai mereka. Karuniakan kepada kami supaya boleh menjadi Tuhan, pemimpin yang baik, kepala yang baik. Untuk istri yang Tuhan percayaan, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Ucap syukur, kaya percaya berkatmu ada pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Kuden untuk waktunya perbincangan yang sangat menarik pada hari ini. Baik guys, jangan lupa untuk setiap wanita, setiap perempuan, bahwa Anda diciptakan sama di hadapan Tuhan. Karena itu, temukan tujuan hidup dan teruslah berkiprah di dalam kerajaan Tuhan. Dan para pria, saya percaya kita semua diberi karunia Tuhan juga untuk bisa bekerja sama dengan para wanita. Jangan lupa nantikan serial berikutnya di dalam Kingdom Inside His Gift For You. Jangan lupa untuk menonton!